Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semua, pada video ini kita akan berbagi update informasi Yaitu 2 pengalaman penting untuk sobat-sobat guru honorer yang perlu kita catat Menjelang seleksi P3K Guru 2022 Nah, jadi disini kita bagaimanakah sikap kita nantinya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah, sobat-sobatnya menjelang pendaftaran P3K Guru 2022 Yang nantinya itu untuk pelamarnya itu dibagi ke dalam 2 kategori ya Yang pertama, itu adalah pelamar prioritas Kemudian juga yang kedua, itu adalah pendaftar umum Nah, disini tentunya ada 2 pengalaman penting bagi teman-teman guru honorer yang selama ini sudah pernah kita dapatkan Dan ini perlu kita catat sebagai nanti untuk bahan kedepannya Supaya bisa lebih hati-hati ya Untuk kesuksesan kita nanti di tahun ini bisa menjadi ASN Nah, disini kita flashback kembali ya teman-teman Ada 2 pengalaman penting yang sudah kita alami selama ini Nanti sebagai bahan pembelajaran Nah, 2 pengalaman penting untuk kita itu adalah Terutama disini, itu adalah beredarnya berita-berita yang tidak benar ya Terkait tentang mekanisme Kemudian tentang alur seleksi dan juga hal-hal yang perlu kita lakukan Menjelang pendaftaran P3K Guru tahun 2022 Baik itu untuk pelamar umum maupun juga pelamar prioritas Nah, tentunya kita masih ingat terkait tentang berita-berita yang selama ini telah beredar Di antaranya yang pertama Ini adalah terkait tentang absensi 25 Juli 2022 Nah, tentunya kita masih ingat ketika itu Disini beredar yaitu ada sebuah link Yang mana disini ada suatu pemberitahuan Bahwa kita diminta untuk melakukan absensi keaktifan ya Seleksi P3K Guru 2022 Bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade Sehingga disini ada yang membuat semacam tombol tiruan ya Bahwa bagi kita sebagai peserta lulus passing grade Harus login akun SSCSN dan juga melakukan absensi Nah, ketika kita cek untuk login ke sana pada tanggal tersebut Ternyata tidak ada untuk absensi tersebut Kemudian kita juga mendapatkan informasi Yang benar bahwa tidak ada setelahnya absensi di akun SSCSN pada tanggal yang tersebut Kemudian yang kedua yaitu berita informasi terkait tentang penempatan Yaitu beredar beberapa waktu terakhir ini Yaitu file daftar nama dan juga penempatan guru berita 1 Yang benar disini dari file yang benar tersebut dalam bentuk form Excel Dan seolah-olah itulah merupakan sebuah file yang benar Dan itu sangat meyakinkan sekali ya teman-teman Nah, terkait tentang hal ini Ini tentunya kita harus berhati-hati untuk kedepannya Nah, berikutnya disini kita harus selalu memantau ya Untuk link pengumuman resmi Yang mana disini kalau misalkan kita cek terkait tentang kebenaran Untuk absensi tanggal 25 Itu adalah awalnya Ini kalau misalkan saya mendapatkan informasi ya Ini ada yang membuat semacam pesan WhatsApp Yang seolah-olah beliau ini menghubung ya Atau WA Nah, terhadap Ibu Sekretaris Dirjen GTK Bahwasannya akan ada absensi untuk menunjukkan keaktifkan kita Tanggal 25 Juli Dan ternyata disini itu tidak ada Nah, itu teman-teman Jadi, berita ini adalah tidak benar Berikutnya setelah kita konfirmasi untuk menanyakan ya Melalui admin Dirjen GTK Terkait tentang apakah benar Guru yang lulus passing grade ketika itu Itu harus melakukan absensi pada akun SSCISN Kemudian disini dijawab Yaitu selamat datang di layanan kemrikbo dengan Ayo Hal tersebut untuk informasi terbaru Kita harus selalu mantau Yaitu guru p3k.kemrikbo.id Dan itulah merupakan jawaban atas kebenaran dari hal tersebut Dan itu adalah tidak benar Ini perlu kita cermati Kemudian yang kedua Terkait tentang file-file yang beredar Tentunya teman-teman disini yang merasa sangat kebingungan ya Dan merasa khawatir Mengapa kita sudah lulus passing grade Namun kita kok disana itu terlempar jauh gitu ya Penempatan kita terlempar jauh Bahkan bukan hanya lintas instansi Namun juga pindah provinsi Dan itu sepertinya kalau misalkan Seperti itu ya Itu tidak sesuai dengan permain penerbino 20 tahun 2022 Nah disini dari Ibu Nuluk Suryani Sekretaris Dijin GTK Memberikan klarifikasi ya teman-teman Bahwa disini Bapak Ibu Guru yang tersinta Saat ini beredar Excel tentang penempatan guru p3k Yang menyebabkan kebingungan dan juga kepanikan Kepada rekan-rekan guru Karena disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan ya Di luar daerah kewenangannya Oleh karena itu disampaikan Bahwa yang pertama Yaitu Excel yang beredar itu tidak benar Nah jadi Excel itu tidak benar Yang kedua kami baru selesai rakor Dan kesepakatan dengan Pemda Itu hanya jumlah formasi Dan belum sampai ke daftar nama individu teman-teman Nah itu jadi dari informasi itu tidak benar ya Kemudian yang ketiga Tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Bapak Ibu Guru juga bisa membaca pada link berita Yang diposting pada jpnn.com ini teman-teman Jadi dari pengalaman-pengalaman ini Tentunya kita harus perhatikan Bahwa untuk pusat informasi Dan juga untuk portal pengumuman Ini ada dua link resmi Untuk pengumuman dan juga untuk pendaftaran P3K Guru Tahun 2022 Yang mana untuk link pengumuman resmi Ini kita bisa pantau pada GuruP3K.com.dikbud.go.id Dan juga untuk link pendaftaran resmi Itu adalah di SSCISN.bkn.go.id Jadi kita selalu pantau untuk link pengumuman resminya Itu adalah selalu di update Yaitu pada link GuruP3K.com.dikbud.go.id Ini adalah untuk teman-teman guru honorer Yang kedepannya ini ingin melakukan pendaftaran Atau ingin mendapatkan informasi Terkait tentang pengangkatan guru honorer Menjadi ASN P3K Yang merupakan link resmi dari Kabdipuristek Yang mana disini disampaikan Untuk pusat informasi pengumuman Inilah disematkan disini Jadi disini kita bisa gulir ke kanan ya Bisa gulir ke kiri Dan kalau misalkan kita cek disini Belum ada informasi Terkait tentang Seleksi P3K Guru Tahun 2022 Kalau misalkan disini sudah ada Nomenklatur yang di Tahun 2022 ini Maka disini informasinya Ini adalah masih terkait tentang Jadwal pengumuman Paskasangga Tahap 2 Segala informasinya disini Masih di Tahun 2021 Masih rangkaian seleksi P3K Guru 2021 Jadi terkait tentang file Excel Penempatan Kemudian untuk absensi Itu gak ada Belum beropakan link resminya Kemudian terkait tentang Isiannya Untuk peraturannya Ini masih sama di Tahun 2021 Jadi belum ada informasi Tahun 2022 Alurnya ini masih ada tahap 3 tahap ya Masih ada optimalisasi untuk informasi kosong Kemudian untuk file-file yang dibagikan Pada link resmi Disini masih sebatas ini Untuk ketentuannya Kemudian untuk dasar hukumnya Yaitu permainan par-RB Masih di nomor 28 tahun 2021 Belum diuprah ke permainan par-RB nomor 20 tahun 2022 Sebagai payung hukum Untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 Kemudian ketika kita pantau di link pendaftaran resminya Itu adalah di ssjsn.dkn.go.id Nah disini ketika kita klik enter Disini masih informasinya Ini adalah tentang P3K Guru Ssjsn Yang di Tahun 2021 Disini untuk alurnya Masih sama dengan yang kemarin Timeline pengumuman lowongan Segala informasi nanti akan disampaikan Di dua link resmi ini Berikutnya kita belum ada tombol Untuk melakukan pendaftaran kan Kemudian ketika kita klik login Disini masih tertulis Yaitu login akun ssjsn tahun 2021 Dan disini ada perhatian Pembuatan akun sudah ditutup Ini menandakan bahwa Untuk rangkaian seleksi P3K Guru 2022 Ini belum dimulai Jadi kita pun pantau terus Untuk dua link ini Supaya kita tidak salah arah Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!